Wow, mantap sekali. Untuk sinkronasi antara gambar di HP dan juga gambar di TV itu benar-benar tepat. Nggak ada delay atau keterlambatan ya. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ini adalah alat converter yang berguna untuk menghubungkan layar HP ke TV dengan resolusi gambar Full HD. Ya, ini adalah kabel MHL USB Type-C merek PX-MH30C. Oke, produk ini berasal dari Taiwan dan telah hadir di Indonesia sejak 53 tahun yang lalu. Wow, mantap. Oke, sekarang kita unboxing dan kita lihat apa saja isi yang ada di dalam kotaknya ini. Untuk kabelnya ini panjangnya kurang lebih 2 meter. Ya, ini dia teman-teman untuk alatnya. Bagian ini akan dihubungkan ke bagian HDMI yang ada di TV dan ini akan terhubung ke smartphone. Tentunya untuk koneksinya menggunakan Type-C ya. Nah, ini dia PX-MHA30C. Materialnya terbuat dari aluminium alloy, ringan dan mudah untuk digunakan. Kemudian untuk kabelnya sendiri ini lentur ya teman-teman. Jadi nggak takut putus kalau misalnya digunakan. Dan untuk bagian ujungnya ini untuk konektornya adalah Type-C. Nah, seperti ini. Dan support untuk semua HP. Nah, buat kalian yang ingin main game kemudian ingin menampilkan layarnya di HP, maka alat ini sangat cocok menurut saya. Ya, sekarang kita hubungkan. Di bagian belakang TV ini ada port HDMI. Nah, itu dia. Kemudian untuk yang ke HP kita hubungkan juga. Oke, sekarang untuk HP sudah terhubung ke TV. Tunggu beberapa saat. Berikutnya di layar TV akan ditampilkan barcode yang harus kita scan ya. Kalian silakan mendownload dengan menggunakan aplikasi QR Barcode. Kemudian sekarang kita scan. Nah, setelah itu untuk link-nya kita buka dan kita download untuk aplikasi pendukungnya. Nah, jika sudah berhasil di-download, kemudian kita install aplikasi downscreen-nya. Tunggu beberapa saat hingga penginstalan selesai. Lalu kita buka. Lalu pilih OK. Kemudian mulai sekarang untuk menampilkan layar HP ke TV. Ya, bisa kalian lihat. Untuk layar HP saya ini sudah tampil di TV. Nah, itu dia teman-teman ya. Mantap sekali. Tampilannya sama, persis ya. Sekarang kita coba untuk membuka aplikasi YouTube. Ya, contoh ini saya buka nih. Lihat untuk gambarnya teman-teman. Sama, persis. Jadi, ketika layar HP saya ini bergerak, di sana pun bergerak tanpa ada delay sama sekali. Sekarang kita bikin untuk flash screen. Nah, seperti inilah. Bagaimana teman-teman? Mantap sekali ya. Jadi, tidak ada delay ya. Kalau dilihat, benar-benar sama. Jadi, kalau untuk main game ini sangat tepat sekali. Sekarang kita coba untuk memainkan sebuah game. Dan akan kita lihat untuk kecepatannya. Ya, kita mulai untuk balapan teman-teman. Wow, mantap sekali. Untuk sinkronasi antara gambar di HP dan juga gambar di TV itu benar-benar tepat. Tidak ada delay atau keterlambatan ya. Biasanya kalau kita menggunakan any case, dongle any case itu mengalami keterlambatan sepersikian detik. Tapi kalau ini benar-benar... Aduh, ya nabrak. Ini benar-benar sempurna ya. Sama sekali tidak mengalami keterlambatan. Oke, wah benar-benar mantap ya. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi. Silahkan kalian klik saja. Harganya tidak sampai Rp200.000 ya, teman-teman. Jadi, ini termasuknya murah lah. Daripada kita beli dongle any case yang memang kecepatannya ini kurang maksimal. Ini maksimal sekali. Oh, mantap. Oke, dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.